Jelas kunci T ya, kemudian yang kedua senjata tajam, kemudian tentu saja pada saat-saat dia menutup menggunakan... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita ada tim yang sudah kita masalah patroli ya, tim opsional kami masalah patroli, kemudian ada pengaduan dari masyarakat, pada saat itu kami melakukan pemantauan dan ditemukan ada dua orang yang pada lokasi ditemukan dua orang yang melaksanakan petanggap tangan, melakukan current more. Dari pada saat eksekusi itu, itu salah satu diantaranya itu melarikan diri, ya melarikan diri, dan salah satunya yang sudah kami emankan nih, di atas nama yang di belakang saya ini. Nah, untuk tekan yang satunya masih kami upayakan untuk kami lakukan pengembangan, untuk mengungkap, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami tidak lagi kembali. Modusnya seperti apa? Modusnya tadi sudah disampaikan juga, jadi modusnya mereka hanya sambil jalan-jalan, hunting, menyisir lokasi-lokasi pemukiman yang mayoritas adalah kos-kosan. Dan berdasarkan pengakuan dia juga, dia memasang, ada tekan partner lain juga yang sifatnya memberikan informasi, oh lokasi ini seperti apa, menggambarlah, memberikan gambaran, sehingga dia memudahkan dia untuk ke lokasi itu, sehingga akses luar maksudnya juga diri secara galak segera paham. Nah, dia membekali apa itu saat beraksi? Jadi pada saat beraksi, dia membekali yang jelas kunci T ya, kemudian yang kedua senjata tajam, ya, kemudian tentu saja pada saat beraksi dia menggunakan perutup wajah, sehingga menyusahkan untuk mengidentifikasi pada saat dia melaksanakan aksinya. Sudah beraksi di perhubungan TKP? Di Wonocolo ada dua, yaitu di Jemur Sari, kemudian satu lagi di Pabrik Kulit. Bendul Merisi atau? Bendul Merisi. Sama Pabrik Kulit ya? Iya, Pabrik Kulit. Satunya? Jumlah dari tim yang mencuri ini? Jadi, kalau mengakundian ini ada lima. Ya, tapi lima di luar Wonocolo, dua di antaranya, yaitu di Wonocolo. Yang terakhir, yang di Bendul Merisi, ini dia terlengkap. Dan apakah masuk jaringan yang kamera terekam CCTV di Apotek gitu, Nek? Masih kami lakukan pengembangan, saya belum bisa jawab, karena ini masih tahap awal. Terima kasih, Mbak Dari. Terima kasih. 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 Terima kasih.